Sepasang Raja Naga Jilid 32 tamat buku, penuhilah permintaannya. Nanti engkau akan mengetahui segalanya biarpun merasa heran, sembuh melepaskan cing bajunya dan memperlihatkan dadanya yang bidang. Tampaklah Raja gambar naga hitam di dadanya itu. Sincu memandang dengan metu, terbelalak. Gambar Raja naga itu sama benar dengan gambar di dadanya, hanya bedanya kalau naga di dadanya berwarna putih, naga di dada pemuda itu berwarna hitam. Dia mengingat-ingat dan samar-samar terbayanglah dia akan peristiwa di atas perahu itu, ketika dia sebagai seorang anak yang masih kecil sekali bersama seorang anak laki-laki lain yang sudah tidak dia ingat lagi namanya, dirajah oleh seorang laki-laki yang menjadi tukang perahu. Jadi pemuda inikah anak laki-laki yang lain itu? Benar, engkau lah anak itu. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih bahwa sebelum mati aku dapat bertemu dengan dua orang anak ini kata Xiaoming sambil memegang tangan Sincu dengan tangan kanannya, lalu dibawanya Sincu mendekati Songbu dan dia memegang tangan Songbu dengan tangan kirinya. Tan Songbu, aku adalah Xiaoming, tukang perahu yang dulu merajah dadamu, Songbu juga samar-samar teringat, lalu memandang Sincu. Mereka saling pandang dan Songbu berkata, jadi engkau anak yang seperahu denganku itu. Dan engkau paman yang dulu memela kami dari serangan orang jahat, kemudian engkau terlempar ke lautan. Nanti dulu kata Sincu. Kita lanjutkan pembicaraan nanti saja. Yang penting sekarang harus mengejar Huimui diingatkan begitu, Songbu juga terkejut, demikian pula Chianglan. Cukoh, apakah engkau sudah menemukannya? Lah tadi di sini kata Songbu. Mari kita kejar tiga orang muda itu, Sincu, Songbu, dan Chianglan seperti berlumba melompat ke dalam hutan melakukan pengejaran. Xiaoming ikut mengejar, walaupun dia tertinggal jauh. Akan tetapi, biarpun telah mencari di seluruh hutan itu, mereka tidak menemukan Ouyang Hui. Bahkan tidak menemukan jejaknya. Sampai menjelang senja, barulah mereka bertiga bertemu di luar hutan dalam keadaan lelah dan gelisah. Xiaoming juga tampak lelah sekali. Mereka duduk di atas batu-batu di tepi jalan dan mengusap keringat yang membasai leher dan muka. Cukoh, sekarang ceritakan bagaimana engkau tadi bertemu dengan Hui Moi, kata Chianglan sambil memandang wajah Sincu yang agak pucat dan matanya tampak lesu dan wajah yang muram penuh kedukaan. Ya, engkau harus menceritakan pula mengapa tadi aku melihat Hui Moi menangis sedih dan melarikan diri darimu, Sincu kata Songbu dengan suara yang masih agak kaku karena kecurigaannya terhadap Sincu masih belum hilang sama sekali. Setidaknya dia menganggap bahwa agaknya Ouyang Hui berduka dan menangis karena ulas Sincu. Sincu menghela napas panjang. Maafkan aku, Sungbu. Karena tidak tahu urusannya, mungkin engkau menjadi salah paham. Aku pun tadi salah paham kepadamu, apalagi melihat engkau mengeluarkan ilmu-ilmu yang ku kenal sebagai ilmu Ouyang Li, He Moko dan Pek Moko. Aku juga melihat engkau menggunakan ilmu yang sama dengan ilmu In Yang Tojin yang pagi tadi ku tewaskan ketika dia membantu Liu Chin membuat kacau di istana, kata Songbu. Kembali Sincu menghela napas panjang. Agaknya terpaksa aku harus menceritakan segala yang terjadi dengan sejujurnya untuk menghilangkan kesalahpahaman ini, dia menoleh kepada Xiao Ming dan berkata dengan lembut. Paman Xiao Ming, ku harap paman suka memaafkan kami bertiga. Paman yang sudah demikian besar jasanya kepada kami bertiga, terutama kepada Songbu dan aku, terpaksa sekarang ku minta dengan hormat untuk menjauh sebentar karena kami akan membicarakan hal yang merupakan rahasia kami bertiga. Sekali lagi maafkan aku, paman Xiao Ming, karena ucapan Sincu itu dilakukan dengan nada suara penuh permintaan maaf, maka Xiao Ming tidak merasa tersinggung. Dia adalah seorang tua yang berpengetahuan luas. Dia mengangguk dan berkata, Aku mengerti, Sincu. Semua orang memang mempunyai rahasia pribadi yang tidak ingin didengar orang lain. Bicaralah kalian bertiga, aku akan beristirahat di bawah pohon besar di sana itu. Dia lalu bangkit dan berjalan pergi ke sebuah pohon besar yang tampak dari situ akan tetapi jaraknya cukup jauh sehingga suara mereka bertiga tidak akan dapat didengar dari sana. Cukoh, rahasia apakah yang akan kau bicarakan sehingga engkau terpaksa minta agar paman Xiao Ming pergi? Bukan rahasia kita, Lan Moi, melainkan rahasia Hui Moi. Karena aku tahu bahwa engkau adalah enci dari Hui Moi dan Song Bu ini adalah suhengnya, maka aku akan membuka rahasia ini kepada kalian agar kalian mengetahui duduknya perkara. Ketika tadi engkau dan aku berpencar untuk melakukan pengejaran terhadap Ou Yang Li yang menyandra dan melarikan Hui Moi, aku berhasil menyusul mereka dan segera terjadi perkelahian antara aku dan Ou Yang Li. Aku berhasil mendesak Ou Yang Li akan tetapi Hui Moi berseru kepadaku agar aku tidak membunuh Ou Yang Li. Terpaksa aku melepaskannya dan membiarkannya pergi. Hem, adik Ou Yang Hui terlalu baik dan lemah. Tadipun ia menegur aku ketika aku memaki Ou Yang Li kata Chiang Lan. Teruskan ceritamu, Sin Chu kata Song Bu. Setelah Ou Yang Li melarikan diri, aku menghampiri Hui Moi. Kalian tahu bahwa aku dan Hui Moi, kami telah bertunangan, kami dijodohkan oleh Paman Gan Hok San dan Bibi Sim Kui Hwa, sembuh diam saja, agak cemberut. Dia sudah tahu akan hal itu. Akan tetapi Ou Yang Li baru mendengarnya sekarang dan gadis itu memandang Sin Chu dengan matah, terbelalak dan mukanya menjadi agak pucat. Hatinya terpukul dan ia merasa jantungnya. Seperti ditusuklah mati-matian jatuh cinta kepada Sin Chu dan sekarang pemuda itu mengaku telah bertunangan. Tunangannya malah Ou Yang Hui adiknya sendiri. Ahaha ia berseru, kau, kau, bertunangan dengan adik Ou Yang Hui. Kenapa, kenapa dulu engkau tidak menceritakan hal ini? Sin Chu memandang wajah Chiang Lan dan dia menghela nafas panjang. Dia memaklumi perasaan gadis itu. Dia tahu benar bahwa Chiang Lan atau Ou Yang Lan ini jatuh cinta kepadanya. Karena itulah dia dahulu tidak menceritakan tentang pertunangannya, tidak ingin dia membuat gadis itu kecewa. Memang aku belum menceritakannya kepadamu, Lan Moi, Sin Chu, teruskan ceritamu kata pula Song Bu. Ketika aku menghampiri Hui Moi yang menangis dan hendak menyentuh pundaknya dan menghiburnya, ia menjauhkan diri dan menangis semakin keras. Ketika aku bertanya dan mendesaknya, akhirnya ia mengaku bahwa ia, ia, telah ternodadan. Jahanam busuk iblis laknat. Siapa laki-laki yang telah memperkosa adikku Ou Yang Hui? Akan aku hancurkan kepalanya akan ku robek dadanya Ou Yang Lan atau Chiang Lan melompat berdiri dan wajahnya menjadi merah, kedua tangannya. Di kepal dan ia tampak marah sekali, Sin Chu menundukkan mukanya dengan sedih. Aku tidak tahu, ia tidak memberitahu ku Lan Moi lah hanya bilang bahwa ia tidak mungkin lagi menjadi istriku karena ia telah ternoda, dan, dan telah hamil. Hamil tanda seru. Jahanam keparat. Mana laki-laki iblis itu Song Bu berkata, suaranya dalam dan keras. Hui Moi tidak diperkosa, Lan Moi. Yang menodainya adalah Bong Lam, putera ketua cabang Pek Lian Kaulah menceritakannya kepadaku, akan tetapi ia tidak bilang bahwa ia telah hamil. Sekarang, Jahanam Bong Lam itu telah mati terbunuh orang-orang Pek Lian Kaulah sendiri karena dia telah mengkhianati mereka. Dan sekarang yang bertanggung jawab adalah Wang Sin Chu ini. Wang Sin Chu, engkau harus mengawini Hui Moi, kalau engkau tidak mau bertanggung jawab. Demi Tuhan, aku akan menantangmu mengadu nyawa. Aku harus membela kehormatan Hui Moi Sin Chu mengerutkan alisnya dan menentang pandang matu Song Bu. Dua orang pemuda itu saling pandang dengan alis berkerut. Tan Song Bu, urusan pernikahanku dengan Hui Moi adalah urusan kami berdua. Engkau tidak ada hak untuk mencampurinya. Bagaimana engkau berani hendak memaksaku dalam hal ini? Dan apa maksudmu bahwa aku harus bertanggung jawab? Engkau sendiri tadi menceritakan bahwa yang menodainya adalah Bong Lam yang sekarang sudah mati. Bagaimana engkau bisa bilang bahwa aku yang harus bertanggung jawab dengan penasaran? Sin Chu bangkit berdiri dan Song Bu juga bangkit berdiri. Keduanya sudah berdiri dan bagaikan dua ekor ayam jantan yang siap untuk bertanding. Melihat ini, Oh Yang Lan juga bangkit berdiri, siap untuk melerai. Buko, kurasa engkau kurang adil kalau hendak memaksa Chu kau mempertanggung jawabkan perbuatan yang tidak dia lakukan. Melainkan dilakukan orang lain. Ching Lan berkatalah membela Sin Chu karena demi sebuah keadilan, juga karena muncul harapun dalam hatinya bahwa melihat keadaan Oh Yang Hui, akhirnya Sin Chu akan berpaling kepadanya. Song Bu memandang kepada Oh Yang Lan, lalu kepada Sin Chu kembali dan dia berkata, Aku bukan orang sesat yang suka memaksakan kehendakku sendiri dengan tidak adil. Sikapku ini memiliki dasar dan alasan yang kuat. Agaknya Hui Moi belum menceritakan hal ini kepada Sin Chu. Nah, dengarlah. Hui Moi tidak diperkosa oleh Bong Lam. La menyerahkan diri memenuhi janjinya. Ketika itu Hui Moi melihat Wong Sin Chu ini tertawan oleh Kim Niu Chu dan disiksa. Hui Moi tidak tahan melihat penyiksaan itu dan Bong Lam menggunakan kesempatan itu untuk membujuk Hui Moi. Dia mau menolong dan membebaskan Sin Chu kalau Hui Moi berjanji mau menjadi istrinya. Hui Moi tak berdaya dan dia memberikan janjinya. Nah, dia menyerahkan diri kepada Bong Lam. Ini menghancurkan kebahagiaan hidupnya. Ia mengorbankan kehormatannya untuk membela Sin Chu. Untuk membebaskannya dari siksaan dan kematian. Sekarang katakanlah, apakah aku tidak adil kalau aku memaksa Sin Chu untuk bertanggung jawab untuk mengawini Hui Moi, untuk membersihkan ia daripada air, malu dan kehinaan sebelum Song Bu mengakhiri ceritanya, Sin Chu sudah tidak kuat menahan air matanya yang bercucuran. Dia menutupi mukanya dengan kedua tangan, menahan sedu sedannya. Kom Ahui Moi, Ahui Moi, aku, aku yang bersalah Song Bu mengerutkan alisnya. Sudah, tak perlu menangis seperti anak kecil. Yang penting sekarang, maukah engkau bertanggung jawab dan mengawini Hui Moi, atau aku harus memaksamu dan kita mengadu nyawa di sini. Sin Chu mengusap air matanya dan menekan perasaannya. Dia memandang Song Bu dengan mati merah. Song Bu, terima kasih bahwa engkau menceritakan semua ini kepada aku. Aku akan tetap menikah dengan Hui Moi. Tidak perlu engkau menaksaku. Aku pasti akan mengawininya, aku pasti akan bertanggung jawab. Aku akan membela dan melindungi Hui Moi sampai aku mati. Ah, kasihan sekali Hui Moi. Chiang Lan mengeluh, lalu memandang kedua pemuda itu dan menegur. Kalian ini omongannya saja hendak membela Hui Moi sampai mati, akan tetapi yang kalian lakukan hanya omong kosong dan ribut-ribut di sini. Sedangkan Hui Moi dibawa pergi. Orang entah kemana kalian tidak peduli. Dua orang pemuda itu terkejut mendengar teguran Chiang Lan. Gadis itu tidak memperdulikan mereka lagi dan pergi menghampiri Xiao Ming yang masih duduk di bawah pohon. Sin Chu dan Song Bu saling pandang lalu mengikuti gadis itu. Setelah berhadapan dengan Xiao Ming, Chiang Lan berkata, Paman Xiao Ming, adikku dilarikan orang. Dapatkan paman membantu memikirkan, kemana kiranya ia dibawa pergi? Tadi aku belum sempat memberitahu kalian saking girangnya hatiku bertemu dengan Tan Song Bu, kata Xiao Ming. Sebelum aku bertemu denganmu tadi, Nona, aku melihat bayangan orang tinggi besar menyelinap di antara pohon-pohon. Tidak salah lagi, orang itu adalah Tung Hai Tok Owi Yang Li. Ah, kalau begitu tidak salah lagi. Selagi Cuko dan Buko bertanding dan Hwi Moi melarikan diri, tentu Owi Yang Li telah menemukannya dan membawanya lari. Cuko dan Buko, ini gara-gara kalian ribut dan berkelahi sendiri sehingga Hwi Moi kembali tertawan oleh Owi Yang Li. Kemana sekarang kita harus mencarinya Chiang Lan tampak marah dan cemberut memandang kedua orang pemuda itu. Nona, kalau benar Tung Hai Tok yang melarikan gadis itu, ku rasa dia akan membawanya ke Pulau Naga. Dia tentu merasa tidak aman lagi berada di daerah ini setelah gagal membantu Taika Meli Ucin. Tempat yang paling aman baginya adalah Pulau Naga, maka aku berpendapat bahwa dia tentu melarikan diri ke Pulau Naga. Tepat sekali tiba-tiba Song Bu berseru. Kita kejar ke Pulau Naga. Akan tetapi, pelayaran kesana sungguh tidak mudah, bahkan sulit sekali untuk dapat menemukan pulau itu. Aku dapat mengantar kalian sampai ke Pulau Naga, kata Xiao Ming. Bagus, mari kita cepat mengejar kesana kata Chiang Lan. Empat orang itu segera berangkat melakukan pengejaran. Perahu yang cukup besar itu meluncur dengan cepat di atas air lautan, menerjang wombak. Layar terkembang dan perahu itu dikemudikan oleh tangan terampil Xiao Ming. Chang Lan, Xin Chu, dan Song Bu duduk dekat kakek itu. Setelah berada di atas lautan yang amat luas, tiga orang ini merasa diri mereka tidak berdaya sama sekali. Mereka merasa kecil dan lemah, dan merasa keselamatan mereka berada di tangan kakek Xiao Ming. Di darat, mereka dapat mengandalkan kepandayan mereka untuk melindungi diri sendiri, menentang segala bahaya yang mengancam diri mereka. Akan tetapi, terombang ambing di atas lautan luas itu, mereka merasa seperti anak kecil yang tidak berdaya. Ngeri mereka membayangkan perahu itu tenggelam. Apalagi terkadang mereka melihat ikan-ikan besar meluncur dalam air. Mereka akan menjadi makanan ikan tanpa mampu memelah diri. Song Bu sejak tadi diam termenung. Dia teringat akan Owi Yang Hui gadis yang dicintanya yang ternyata telah bertunangan dengan Xin Chu. Bahkan kini telah hamil dengan pria lain, dia merasa nelangsa sekali dan duduk di atas perahu itu mengingatkan ya akan kenangan masa lalu ketika dia masih kecil dulu. Dia teringat akan ayah ibunya yang sudah sukar diingatnya bagaimana wajah mereka. Baru sekarang, dalam keadaan menganggur dan merasa tidak berdaya, dia ingat bahwa ketika itu Xiao Ming berada bersama dia dan orang tuanya. Paman Xiao Ming Xiao Ming menoleh kepadanya. Ada apakah, Song Bu? Dulu ketika aku masih kecil, aku bersama ayah dan ibu, dan Xin Chu ini bersama ayah ibunya juga berlayar dan Paman ada bersama kami. Song Bu memejamkan matanya, membayangkan semua peristiwa yang samar-samar teringat olehnya itu. Koma lalu air laut mengamuk, gelombang besar, dan orang-orang jahat menyerang ayah dan ibu. Ah, apa sebetulnya yang terjadi? Paman Xiao Ming. Ceritakanlah, dan tahukah Paman di mana sekarang ayah ibuku itu Xin Chu yang duduk dekat Song Bu mengulurkan tangannya dan memegang lengan pemuda itu. Dia merasa terharu mengenangkan peristiwa waktu kanak-kanak itu. Ketika itu, dia dan Song Bu boleh dibilang senasib sependeritaan, sehidup semati. Song Bu, aku kasihan kepadamu. Nasib kita berdua sama buruknya, Song Bu, mendengar ini, Song Bu mengerutkan alisnya, hatinya merasa tidak enak. Dia memandang kepada Xiao Ming dan bertanya. Paman Xiao Ming, ceritakanlah tentang orangtuaku, aku mohon padamu. Xiao Ming menghela nafas panjang. Hem, aku memang belum menceritakan kepadamu, Song Bu. Kepada Xin Chu aku sudah bercerita. Baiklah, kesempatan ini akanku bergunakan untuk menceritakan semuanya. Dahulu aku ada ah seorang guru silat yang tinggal di kota raja. Pada suatu hari terpaksa membunuh seorang pembesar yang kejam dan sewenang-wenang sehingga aku menjadi buronan dan melarikan diri. Selama dua tahun aku hidup sebagai tukang perahu di lautan sehingga tidak tertangkap oleh pasukan yang mencariku. Pada suatu hari, perahuku disewa dua pasang suami istri. Mereka juga merupakan pelarian dari kota raja, orang-orang yang dikejar-kejar kaki tangan Taika Meliucin. Mereka itu masing-masing membawa seorang anak laki-laki berusia tiga tahun, yaitu Engkau, Song Bu, dan Xin Chu. Ayahmu bernama Tan Hok, seorang bekas perwira dan ayah Xin Chu bernama Wang Chin, seorang bekas jaksa. Mereka berdua bentrok dengan Liucin dan dituduh memberontak dan dikejar-kejar. Hmm, lagi-lagi si Jahana Meliucin. Aku girang sekali telah dapat membantu Kaisar untuk menjatuhkannya kata Song Bu. Karena nasib kami sama, kami menjadi akrab dan dalam kesempatan itu aku merajah gambar naga hitam di dadamu dan naga putih di dada Xin Chu. Kemudian badai datang mengamuk. Perau kita terobang, ambing dipermainkan gelombang, membentur karang dan pecah. Kukira kalian semua telah tewas. Akan tetapi ketika aku berhasil mendarat di pulau itu, aku melihat kawanan baja menyerang orang tua kalian. Aku berhasil mengusir gerombolan penjahat, akan tetapi terlambat untuk menyelamatkan orang tua kalian berdua. Xiao Ming berhenti dan menarik napas panjang. Mereka. Ayah ibuku, bagaimana dengan mereka? Paman Song Bu mendesak. Mereka telah tewas, terbunuh dalam perkelahian itu, Song Bu bangkit berdiri, mukanya pucat matanya mencorong, kedua tangannya dikepal. Mati. Mereka, ayah ibuku, mati terbunuh bajak tanda tanya Xin Chu juga bangkit dan memegang kedua tangan Song Bu. Tenanglah, Song Bu. Nasib kita sama. Ayah ibuku juga terbunuh oleh para penjahat itu. Duduklah dan tenangkan hatimu. Bagaimanapun juga, orang tua kita mati sebagai orang-orang gagah yang tidak sudi menjadi antek Liu Chin. Sung Bu duduk kembali, dia menggunakan punggung tangan kanannya yang masih dikepal untuk menghapus matanya yang masah. Engkau benar, Xin Chu. Akan tetapi aku akan mencari bajak itu, aku akan membasmi mereka. Aku tahu siapa mereka. Dua orang pimpinan bajak itu adalah dua bersaudara yang berjuluk He Cho Aong, Raja Ular Laut. Masing-masing disebut To Aong dan Xiao Wong. Kelak kalian dapat mencari mereka mungkin di pantai laut timur. Lalu bagaimana dengan jenazah orang tuaku, Paman Xiao Ming tanya Song Bu yang sudah dapat menenangkan hatinya. Aku mengubur jenazah dua pasang suami istri itu di pulau itu. Pulau Ular, tak jauh dari Pulau Naga. Kemudian aku membawa kalian berdua pergi meninggalkan pulau naik perahu. Akan tetapi aku bertemu dengan para bajak. Aku terkena anak panah dan jatuh. Kelaut. Aku tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan kalian sampai kini aku bertemu dengan kalian yang sudah menjadi pemuda-pemuda dewasa, sembuh memejamkan matanya, mengingat-ingat, lalu tiba-tiba dia membuka matanya dan terbelalak memandang kepada Xin Chu. Xin Chu, engkau dibawa terbang burung besar. Ya, aku ingat sekarang, disambar burung besar dari perahu, digondol pergi Xin Chu mengangguk-angguk. Engkau benar, sembuh. Aku digondol seekor burung Raja Wali Hitam dan nyaris aku menjadi mangsa burung itu dan anak-anaknya. Untung aku ditolong dan diselamatkan oleh Bu Beng Xiao Jin yang kemudian merawat dan mendidiku. Dia menjadi guruku. Dan bagaimana dengan engkau, sembuh? Aku terkatung-katung seorang diri di perahu itu, kebingungan, ketakutan dan kelaparan. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Ketika sadar aku telah berada di dalam perahu dia memandang kepada Chi Yang Lan, lalu melanjutkan, dalam perahu Su Hu Ouyang Li. Dia menolongku dan mengambil aku sebagai muridnya. Ketika itu, Lan Moi ini baru berusia setahun dan Hui Moi baru beberapa bulan. Aku menjadi muridnya, bahkan di aku sebagai anak angkatnya. Aku dibawa ke kota Raja, mengabdi kepada Liu Chin. Setelah melihat betapa jahatnya mereka, dan betapa jahatnya guruku itu, aku lalu memberontak, bahkan menentangnya, sembuh menghela napas panjang. Kembali ia memandang kepada Chi Yang Lan atau Ouyang Lan dan berkata lirih, nadanya sedih. Aku memang seorang yang tidak mengenal budi kebaikan Suhau, aku seorang murid yang durhaka. Tidak, Buko, sama sekali tidak. Aku ini bahkan putri kandungnya, namun aku tetap menentangnya. Dia itu orang jahat dan kejam, Buko. Dia ingin membunuh istri-istri dan anak-anaknya sendiri. Dia hanya mementingkan diri sendiri dan untuk memuaskan hatinya, dia tega untuk membunuh anak istrinya keadaan menjadi hening. Percakapan berhenti dan empat orang itu seperti tenggelam ke dalam lamunan masing-masing. Kemudian Sin Chu menghela napas panjang dan berkata, suaranya lembut. Kalian berdua memang berada dalam keadaan yang sulit, sembuh dan lanmui. Di satu pihak menghadapi ayah dan guru sendiri yang patut dihormati, akan tetapi di lain pihak menghadapi seorang jahat yang patut ditentang. Yang penting, kalian harap ingat bahwa kewajiban kita adalah menentang kejahatan, bukan membenci orangnya. Akan tetapi, Cuko, andai kata engkau menjadi aku, menghadapi ayah sendiri yang begitu jahat, Apa yang akan kau lakukan membantunya atau menentangnya? Tanya Chiang Lan. Ya, apa yang akan kau lakukan seandainya gurumu sendiri yang sejahat itu? Tanya pula Song Bu. Xiao Ming ikut mendengarkan dengan penuh perhatian. Ingin dia mendengar jawaban murid orang yang sakti dan bijaksana seperti Bu Beng Xiao Jin. Kalau aku yang menghadapi ayah atau guru seperti itu, aku akan menentangnya dan juga membantunya, kata Sin Chu tenang. Ihaha. Jangan pelin-pelan, Cuko. Pilih saja salah satu, menentang atau membantu seru Chiang Lan memprotes. Sin Chu, jawabanmu ini membingungkan. Bagaimana mungkin engkau menentang dan sekaligus membantunya? Tanya pula Song penasaran. Sudah ku katakan tadi, yang harus ditentang adalah kejahatannya. Kalau dia melakukan kejahatan dan kita melihat itu, kita harus menentang dan mencegah dia melakukan kejahatan itu, sementara itu kita harus membantunya dengan jalan berusaha sekuat tenaga kita untuk menyadarkannya dari kesesatannya agar dia kembali ke jalan benar. Kita tidak boleh membencinya, apalagi kalau dia itu orang tua atau guru sendiri. Andai kata kita membunuh ayah kita yang jahat, bukankah kita ini lebih jahat daripada dia? Dia seorang penjahat, benar, akan tetapi kita ini siapa? Kita ini pembunuh sekaligus anak durhaka, jauh lebih jahat daripada dia yang kita bunuh. Mendengar ucapan itu, Xiaoming mengangguk-angguk dengan hati kagum. Sementara itu, Sengbu dan Ouyanglan merasa terpukul hati mereka. Mereka menundukkan muka dan mengerutkan alis. Ucapan sincu masih terngiang-ngiang di dalam telinga mereka. Mengenang kejahatan orang terhadap kita melahirkan kebencian dan dendam yang menjadi racun dalam batin kita yang kemudian mendorong ke arah perbuatan kejam. Mengapa tidak menggunakan pikiran untuk hal yang lebih sehat, misalnya mengenangkan kebaikan orang kepada kita? Mengenang kebaikan seorang ayah di waktu kita masih kecil, betapa dia memondong, memangku dan menimang-nimang kita dengan pelukan dan cuman penuh kasih sayang, betapa ada menjaga, membela dan melindungi kita. Mengenang kebaikan seorang guru yang dengan tekun dan tidak mengenal lelah mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita, agar kita menjadi seorang yang berguna dan menggunakan ilmu-ilmu yang kita pelajari dari dia untuk kelak melawan bahkan membunuhnya? Cobalah kalian renungkan. Suasana semakin hening setelah sincu berhenti bicara. Hanya terdengar air yang pecah diterjang ujung perau dan angin yang mengibarkan layar. Terdengar isak perlahan. Ternyata Ooyang Lani yang terisaklah teringat akan semua kebaikan dan kecintaan ayahnya kepadanya ketika masih kecil. Hatinya yang keras mencair menjadi air matu yang mengalir keluar dari kedua matanya. Sembu sendiri termenung seperti patung. Dia teringat betapa Ooyang Lani telah menyelamatkannya ketika dia menggeletak pingsan terancam maut di atas perau kecil. Terbayang ketika Ooyang Lani menggembelengnya dengan ilmu-ilmu, kemudian mengangkatnya sebagai putranya. Melihat ini, Xiaoming menghela nafas panjang. Kembali terdengar suara sincu, lirih dan lembut, namun meresap ke dalam hati para pendengarnya, terutama Chiang Lan dan Song Bu. Kalau kita membenci ayah dan guru lalu membunuhnya, kita menjadi orang berdosa besar, menjadi alat setan yang selalu menyebar dosa dalam hati manusia. Sebaliknya, kalau kita berhasil menyadarkan ayah atau guru dari kesesatannya sehingga dia bertobat dan kembali ke jalan benar, kita berjasa besar sekali bagi dia pribadi, bagi manusia, dan terutama bagi Tuhan. Dan karena kita telah menjadi alatnya yang baik dan bermanfaat. Tuhan Maha Pengampun dan Maha Kasih, kembali suasana menjadi hening. Song Bu dan Chiang Lan tidak mampu membantah lagi. Tiba-tiba Xiaoming berseru. Nah, itu dia Pulau Naga. Sudah tampak dari sini tiga orang muda itu menoleh dan memandang. Benar saja, di sebelah selatan tampak sebuah pulau. Bentuk ini memanjang seperti seekor naga. Chiang Lan dan Song Bu memandang dan merasa terharu, apalagi Song Bu yang tinggal di pulau itu dari kecil sampai dewasa. Melihat pulau itu, bermacam kenangan muncul dalam ingatan kedua orang muda itu. Nah, di balik sana itu, yang kecil panjang, adalah Pulau Ular, kata Xiaoming. Sin Chu dan Song Bu, setelah urusan kalian di Pulau Naga selesai, aku akan mengantar kalian ke Pulau Ular untuk melihat kuburan orang tua kalian. Perahu itu meluncur kencang menuju ke Pulau Naga dan setelah dekat, Song Bu memberi petunjuk kepada Xiaoming di bagian mana harus mendarat. Dia sudah hafal benar akan keadaan pulau ini dan hanya ada satu tepi tempat pendaratan yang aman dari. Batu-batu karang dan ikan-ikan hiu. Pantai tempat pendaratan itu landai dan berpasir. Ketika mereka sudah mendarat dan Xiaoming mengikatkan tali perahu kepada sebuah batu karang besar, terdengar suara gemuruh dan sekitar 50 orang laki-laki yang bersenjata golok dan pedang datang berlarian ke pantai itu. Song Bu dan Chiang Lan melompat ke depan, berdiri tegak menghadapi mereka dengan sikap garang. Mereka tertegun karena mereka masih mengenal Song Bu dan juga mengenal Ouyang Lan yang pernah datang berkunjung ke Pulau Naga kurang lebih setahun yang lalu. Kalian tidak mengenal aku? Paman Tio Sem, mau apa kalian tegur Ouyang Lan? Nona Ouyang Lan terdengar Tio Sem dan beberapa orang lain berseru. Dan apakah kalian juga tidak mengenal aku? Tanya pula Song Bu. Ouyang Kong Chu, Chuan Muda Ouyang Seru Mereka. Mereka menganggap pemuda itu sebagai putra Ouyang Li seperti sudah diumumkan oleh majikan mereka itu. Pada saat itu, datang pula belasan orang, dipimpin oleh dua orang kakek berusia hampir 60 tahun, yang seorang bertubuh tinggi besar, berkumis panjang dan yang seorang lagi bertubuh juga tinggi besar dengan muka hitam seperti arang. Belasan orang yang berdiri di belakang mereka rata-rata berwajah benis dan mereka semua memegang sebatang golok. Mereka berdua itulah Hai Chua Ong kata Xiao Ming. Mendengar ini, Song Bu melompat dan telah berhadapan dengan dua orang kepala bajak itu. Mereka dan anak buah mereka berada di Pulau Naga atas undangan Ouyang Li yang minta bantuan mereka untuk memperkuat kedudukan di Pulau Naga kalau-kalau ada orang dari kota raja yang mengejarnya. Dengan muka merah dan mat mencorong Song Bu menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka dua orang itu. Kalian yang berjuluk Toa Ong dan Xiao Wong Xiao Wong yang bermuka hitam menyeringai. Engkau sudah mengenal kami. Siapakah engkau? Delapan belas tahun yang lalu kalian di Pulau Ular membunuh dua pasang suami istri yang tidak berdosa. Aku anak sepasang dari mereka. Bersiaplah kalian untuk menghadap arwah ayah ibuku dan minta ampun kepada mereka Toa Ong dan Xiao Wong saling pandang, kemudian Toa Ong yang berkumis panjang tertawa. Hahaha, kalau begitu mari kuantar engkau menyusul orang tuamu golok besar di tangan dua orang kepala bajak itu sudah menyambar dengan ganas ke arah leher dan pinggang Song Bu. Akan tetapi tingkat kepandayan dua orang kepala bajak itu masih jauh di bawah tingkat kepandayan Song Bu. Pemuda ini menyambut serangan yang baginya lambat dan lemah itu dengan gerakan kedua kakinya. Kedua kaki itu mencuat dengan cepat dan kuatnya, dengan tepat menendang ke arah tangan dua orang yang menyerang dengan golok. Dua orang itu berteriak kaget, golok mereka terlepas dari tangan dan sebelum mereka menyadari apa yang terjadi dua tangan Song Bu sudah mencengkeram punggung baju mereka. Tubuh mereka terangkat dan sekali pemuda itu mengerahkan tenaga kepala dua orang itu telah diadukan dengan amat kerasnya. Rak dua tubuh itu terkulai dan Song Bu mendorongnya ke kanan-kiri. Dua orang itu roboh dan tewas seketika. Belasan orang anak buah bajak menjadi marah dan menyerbu maju hendak mengeroyok Song Bu. Akan tetapi Owi yang landan sincu sudah menerjang ke depan dan membuat mereka kocar kacir dan jatuh bangun dengan tamparan dan tendangan. Belasan orang itu maklum bahwa mereka menghadapi bahaya. Kedua orang pimpinan mereka telah tewas dan agaknya puluhan orang anak. Buah pulau naga tidak mau membantu mereka. Maka mereka lalu melarikan diri ke perahu-perahu mereka dan meninggalkan pulau naga, membawa teman-teman yang terluka. Owi yang land menoleh kepada dua orang pemuda yang berdiri mendekati dua mayat kepala bajak itu dan memandang dengan muka tunduk. Aku merasa girang telah dapat membalaskan kematian orang tua kita, sincu, kata Song Bu lirih. Sincu menghela nafas panjang. Yah, agaknya dosa mereka ini sudah melewati ukuran sehingga hari ini mereka harus mati seperti ini di tanganmu, Seng Bu, Owi yang land kini menghampiri Tio Sam yang masih berdiri dengan sikap menanti, juga puluhan orang anak buah pulau naga yang tadi menonton perkelahian itu tidak ada yang berani bergerak. Sebagian besar dari mereka itu memang merasa takut dan tidak setuju dengan sikap dan tindakan Owi yang li yang bersikap kejam terhadap anak istri sendiri, kemudian merendahkan diri mengabdi kepada Taikam Liu Chin yang terkenal jahat. Maka, biarpun mereka diperintahkan menjaga keamanan dan menghalau setiap orang musuh yang datang mengacau pulau naga, mereka tidak mau bergerak ketika mengenal Song Bu dan Owi yang land. Paman Tio Sam, apakah tuju, majikan pulau, sudah pulang tanyanya? Tanpa menyebut namanya pun semua orang sudah tahu bahwa majikan pulau naga adalah Owi yang li. Sudah, Nona. Dan apakah Nona Owi yang Hwi juga datang bersamanya? Benar, Nona. Apakah yang dia perintahkan kepada kalian? Tuju menyuruh kami semua melakukan penjagaan di pantai dan agar kami menghalangi kalau ada musuh menyerbu pulau. Akan tetapi ternyata yang muncul adalah Nona Owi yang Lan dan tuan muda Owi yang Song Bu. Dan kenapa kalian tidak menurut perintahnya dan tidak menyerang kami? Mana kami berani, Nona? Andai kata Tsu Chu memerintahkan juga, tetap saja kami tidak akan berani. Owi yang Lan maklum bahwa dalam hati pembantu lama ini sudah mulai tidak suka kepada Owi yang Li. Setelah ayahnya itu bersikap kejam terhadap dua orang istrinya dan anak-anaknya. Di mana sekarang dia? Tadi berada di dalam rumah Induk, Nona. Mari kita ke sana kata gadis itu kepada Sin Chu, Seng Bu dan Siaw Ming. Mereka lalu berlari menuju ke tengah pulau di mana terdapat perkampungan para penghuni pulau naga. Perkampungan itu sunyi. Agaknya para keluarga anak buah pulau naga sudah tahu bahwa pulau itu mungkin kedatangan musuh, maka para wanita dan kanak-kanak sudah bersembunyi di dalam rumah masing-masing sehingga perkampungan itu tampak sepi. Rumah Induk yang besar itu pun kelihatan sunyi tidak ada penjaganya karena semua anak buah dikerahkan ke pantai. Seng Bu dan Owi yang Lan menjadi penunjuk jalan ketika memasuki rumah Induk berupa gedung yang cukup megah dan mewah itu. Gedung itu besar dan kokoh. Sin Chu dan Siaw Ming mengikuti dari belakang. Ketika mereka tiba di ruangan tengah yang luas, ternyata ruangan itu pun kosong dan di tengah-tengah ruangan yang luas itu duduk seorang laki-laki tinggi besar dan berwajah gagah perkasa, mukanya kemerahan dan jenggotnya panjang. Laki-laki itu mirip tokoh Kwan Kong dalam cerita Dongeng Semkok. Dia bukan lain adalah Owi yang Li yang berjuluk Tung Hai Tok, racun laut timur, majikan pulau naga. Dia duduk di atas sebuah kursi berukir seperti seorang raja. Dia memandang dengan metu, terbelalak tajam penuhi bawa kepada tiga orang muda yang memasuki ruangan itu. Siaw Ming yang tidak ikut masuk karena Owi yang Lan memberi isarat kepadanya agar tinggal di luar pintu ruangan, setelah tiba di depan Owi yang Li dalam jarak dua tombak, Owi yang Lan berhenti melangkah, Seng Bu dan Sin Chu ikut pula berhenti. Mereka bertiga beradu pandang matu dengan Owi yang Li. Setelah beradu pandang sesaat lamanya dan menjadikan suasana tanpa suara itu terasa amat menegangkan, Owi yang Li tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa bergelak, suara tawanya menggetarkan ruangan itu. Hahaha. Kalian datang untuk membunuh aku matanya berapi-api penuh kemarahan, namun dalam suaranya itu terkandung kepahitan. Owi yang Lan yang masih terkesan oleh teguran dan nasihat Sin Chu yang mengingatkan ia akan kasih sayang yang pernah diterimanya dari ayah kandungnya ketika ia masih kecil, kini memandang laki-laki itu dan timbul rasa iba dalam hatinya. Tidak ayah. Aku datang untuk mengingatkan ayah akan kesalahan-kesalahan yang telah ayah lakukan. Aku minta ayah. Membebaskan Hoi Moi dan selanjutnya mengubah jalan hidup yang selama ini ayah tempuh, pergunakanlah kepandayan ayah untuk menolong orang dan menentang kejahatan. Teo Chu, murid, juga mengharapkan begitu, Su Hu. Sadarlah akan semua kekeliruan yang selama ini Su Hu lakukan, kata Song Bu, suaranya tegas namun sikapnya menghormat. Alis yang tebal itu berkerut dan Owi yang Li kini memandang kepada Sin Chu. Orang muda, mau apa engkau datang ke sini? Sin Chu mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat. Bagaimanapun juga, orang ini adalah ayah kandung Owi yang Hui, berarti dia adalah calon ayah mertuanya. Lo Chiampua, saya adalah tunangan dan calon suami adik Owi yang Hui. Karena itu saya datang untuk mohon kepada Lo Chiampua untuk membebaskan adik Owi yang Hui. Hahaha kembali Owi yang Li tertawa bergelak dan pada saat itu Owi yang Hui memasuki ruangan dari pintu sebelah dalam dan berhenti di ambang pintu. Kalian bertiga berani menasihati aku hahaha. Aku akan pertimbangkan nasihat kalian kalau kalian masing-masing mampu. Menyambut satu kali serangan ku kakek itu lalu turun dari atas kursinya. Ayah, jangan serang mereka tiba-tiba Owi yang Hui berseru. Kalau ayah hendak melampiaskan kemarahan dan kebencian ayah, lakukanlah kepadaku. Bunuhlah aku lebih dulu, ayah. Hui moi, tiga suara itu terdengar hampir berbareng, keluar dari mulut Sin Chu, Sembu, dan Owi yang Lan. Akan tetapi Owi yang Li tidak peduli. Dia melangkah maju menghampiri Owi yang Lan. Mereka berhadapan dalam jarak tiga meter. Bagaimana, beranikah engkau menyambut pukulanku Owi yang Lan mengerutkan alisnya? Hatinya kecewa melihat kekerasan hati orang tua itu yang agaknya tidak mau mendengarkan ucapan mereka. Silakan katanya tegas. Owi yang Li menggerak-gerakan kedua tangannya dan perlahan-lahan kedua telapak tangannya berubah menjadi merah, semerah darah. Kemudian dia menekuk kedua lututnya dan berseru nyaring. Sambutlah kedua tangan merah itu didorongkan ke depan, ke arah dada Owi yang Lan. Itulah pukulan Ang Tok Chiang, tangan racun merah, yang amat ampuh. Owi yang Lan sudah siap siagalah tahu bahwa ayahnya itu menyerangnya dengan ilmu pukulan andalan ayahnya dan ia pun tahu betapa bahayanya pukulan itu. Maka ia pun cepat mengerahkan tenaga Sinkang dan mengeluarkan ilmu pukulan andalan dari ayah tirinya, yaitu Pek In Chiang. Tangan awan putihlah mendorongkan kedua telapak tangan ke depan untuk menyambut pukulan jarak jauh ayahnya. Ada awan putih keluar dari kedua telapak tangannya. Wut! Des dua tenaga sakti bertemu di udara dan akibatnya Owi yang Li melangkah mundur tiga kali, akan tetapi Owi yang Lan juga mundur tiga langkah. Mereka merasa tergetar akan tetapi tidak terluka dan mereka maklum bahwa tenaga sakti mereka berimbang. Owi yang Li mengangguk-angguk kini dia menghampiri Song Bu, berdiri dalam jarak tiga meter. Engkau murid murtad, beranikah engkau menerima pukulanku Song Bu juga menjawab dengan tegas. Silakan, seperti tadi Owi yang Li mengumpulkan tenaganya dan menyerang dengan pukulan Ang Tok Chiang. Tentu saja Song Bu mengenal baik pukulan ini, bahkan dia pun sudah menguasainya, bahkan sudah menggabungkannya dengan pukulan yang dia pelajari dari Hak Moko dan Pek Moko yaitu Hek Tok Chiang dan Pek Tok Chiang. H.A.I.I.I.T. Owi yang Li memukul dengan dorongan dua telapak tangannya yang berwarna merah darah. Song Bu menyambut dengan tangan kiri yang kini berwarna hitam dan telapak tangan kanan yang berwarna putih. Wu'ut, des hebat sekali pertemuan kedua pukulan yang mengandung hawa sakti amat kuat itu. Akibatnya, Owi yang Li mundur lima langkah dan Song Bu mundur tiga langkah, keduanya tergetar hebat akan tetapi sekali ini Owi yang Li merasa agak nyeri di dalam dadanya, membuktikan bahwa dia kalah kuat dan menderita luka dalam karena tenaganya yang membalik. Kini Owi yang Li menghampiri Sin Chu. Pemuda itu melihat betapa langkah kaki kakek itu sudah tidak tetap, agak goyah dan wajahnya agak pucat, napasnya agak ternah. Lo Chiampu menderita luka, harap mengasuh dan menghentikan semua pertentangan ini, kata Sin Chu. Ayah, jangan pukul dia, ayah. Pukulah aku saja terdengar Owi yang Hwi berkata. Akan tetapi Owi yang Li tidak memperdulikan semua suara itu. Dia bertanya dengan suara parau. Orang muda, beranikah engkau menerima pukulanku? Lo Chiampu sudah terluka, saya harap, baru sampai di situ Sin Chu berkata, kakek itu sudah menyerangnya dengan pukulan Ang Tok Chiang, mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Hiyaat dasyat sekali pukulan ini karena Owi yang Li mengerahkan semua tenaga yang ada. Dia mengerti bahwa pemuda ini memiliki ilmu kepandayan yang paling tinggi, maka dia pun mengerahkan seluruh tenaganya. Sin Chu tidak tega untuk melukai calon mertuanya itu. Dia mengerahkan tenaga tayang Sintang, tenaga inti matahari, menjadi tenaga lunak, menyambut kedua telapak tangan merah itu dengan kedua telapak tangannya. Wuut, plak dua pasang telapak tangan itu bertemu dan melekat. Owi yang Li merasa terkejut sekali ketika kedua telapak tangannya bertemu dengan tangan yang lunak dan hangat lalu melekat. Dia mengerahkan tenaga agar hawa beracun dari kedua tangannya menjalar dan menyerang lawan, akan tetapi dia merasakan tenaganya tenggelam. Lo Chiang Pua, silakan duduk mengasok kata Sin Chu dan sekali dia menggunakan tenaga mendorong, tubuh kakek itu melayang dan tepat jatuh terduduk di atas kursinya yang tadi. Dia terhenyak dan tertegun sejenak lalu menyadari bahwa tidak mungkin dia mengalahkan tiga orang muda itu. Tiba-tiba dia tertawa lagi. Tawanya memanjang terbahak, akan tetapi terdengar seperti setengah tangis. Hahaha. Dua orang istri dirampas laki-laki lain, dua orang anak durhaka terhadap ayah mereka, seorang murid murtad kepada gurunya. Ditambah lagi semua cita-cita hancur lebur. Hai, Ouyang Li, apa gunanya lagi engkau hidup di dunia ini setelah berkata demikian, tangan kanan-kanannya bergerak ke arah ubun-ubun kepala sendiri. Ayah Ouyang Lan berseru. Suhu Song Bu juga berteriak. Sin Chu juga terkejut, dia melompat namun terlambat. Tubuh Ouyang Li sudah terkulai tak bernyawa. Pukulan Ang Tok Chiang yang dasyat itu menghancurkan isi kepalanya. Ayah, Ouyang Hwi menjeret dan ia lari menghampiri ayahnya, berlutut dan menangis. Ouyang Lan juga berlutut di dekat Ouyang Hwi sambil menangis. Dua orang gadis kakak beradik ini lalu saling rangkul dan bertangisan. Saat itu mereka berdua merasa betapa dulu ayah mereka amat menyayang mereka dan betapa kebahagiaan ayah ini hancur semenjak terjadi penyerbuan dan penculikan atas diri ibu mereka. Sung Bu juga berlutut dan menundukkan muka dengan sedih. Dia merasa menyesal sekali mengapa dia sampai memusuhi gurunya sendiri yang demikian baik kepadanya dan bahkan mengakuinya sebagai anak sendiri. Akan tetapi dia lebih menyesal mengapa gurunya itu melakukan hal-hal yang buruk itu, sehingga terpaksa dia memusuhinya. Sin Chu juga berlutut untuk menghormati jenazah laki-laki yang menjadi ayah mertuanya. Agaknya mendengar keributan dan tangis kedua orang gadis di ruangan itu, bermunculanlah dua orang istri Ouyang Li dan beberapa orang pelayan keluarga itu. Setelah menyadari bahwa Ouyang Li yang tampak duduk terkulai di atas kursinya itu telah meninggal dunia, pecahlah tangis mereka sehingga ruangan itu menjadi riuh rendah oleh tangis. Xiaoming memasuki ruangan itu dan dia berdiri termenung, berulang kali mengjeleng kepalanya dan menarik napas panjang. Dia melihat betapa kesengsaraan melanda manusia yang sesungguhnya disebabkan oleh hulah dan tindakan mereka sendiri yang dikuasai nafsu-nafsu daya rendah pribadi. Seluruh anggautap Pulau Naga dan keluarga mereka berkabung. Upacara pemakaman dilakukan dengan sederhana namun penuh himat. Setelah penguburan selesai, Shin Chu mendapat kesempatan untuk bicara berdua saja dengan Ouyang Hwi di bagian belakang gedung milik keluarga Ouyang itu, di mana terdapat sebuah taman. Mereka duduk berdampingan di atas sebuah bangku batu panjang. Ouyang Hwi, sekarang semuanya telah selesai. Tidak ada lagi bahaya mengancam dirimu. Juga bahaya yang mengancam keselamatan ibumu dan Paman Gan Hok San telah lenyap. Marilah kita kembali menjemput mereka di Siaulim Si, mengajak mereka kembali lagi ke Dusun Siabun di Lareng Beng San, dan kita merayakan pernikahan kita di sana. Ouyang Hwi mengangkat muka, menatap wajah Shin Chu dan memandang dengan matu, terbelalak. Matanya yang jeli dan indah seperti matu burung hang itu sayu dan membayangkan kesedihan yang amat mendalam. Menikah tidak? Tidak. Cuko, bukankah sudah ku katakan bahwa aku sama sekali tidak berharga lagi bagimu? Aku telah ternodadan. Dan hamil, begitukah maksudmu? Aku tahu, Hwi Moi, dan aku tahu pula dari Song Bu bahwa engkau tidak ternoda. Engkau mengorbankan dirimu, mengorbankan kehormatanmu dan mengorbankan kebahagiaan hidupmu untuk menyelamatkan aku. Aku tahu semua itu, Hwi Moi. Aku telah berhutang nyawa kepadamu dan aku mau bertanggung jawab untuk semua itu. Aku tetap ingin mengawinimu kepala itu menunduk dan bibir itu digegit menahan isak, akan tetapi air matanya tetap jatuh bertitiklah mengjeleng kepalanya kuat-kuat dan memaksa diri untuk bicara. Cuko, jangan memaksa diri karena engkau kasihan kepadaku. Aku tidak mau dinikahi hanya karena iba. Tidak, Hwi Moi. Aku bukan hanya kasihan kepadamu. Aku tetap mencintamu, Hwi Moi. Tetap mencintamu seperti dulu kata Sincu dengan sungguh-sungguh. Pengakuanmu ini hanya terdorong perasaan ibamu saja, Cuko. Aku bukan lagi gagis so yang Hwi yang kau cinta dulu. Aku bukan gadis lagi, Cuko. Aku seorang janda. Kau dengar? Aku seorang janda yang ditinggal mati suamiku yang meninggalkan seorang anak dalam kandunganku. Tidak, aku tidak berharga lagi untuk kau cinta. Aku, aku, telah kotor ternoda. Tidak, Hwi Moi. Bagaiku engkau tetap bersih dan murni. Aku tetap cinta padamu. Aku ingin membahagiakanmu, membahagiakan anak dalam kandunganmu. Aku ingin membela dan melindungi kalian. Seumur hidupku, air mati semakin deras bercucuran dari kedua mati Oyang Huila mengjeleng kepala keras-keras seperti hendak membantah suara hati sendiri. Tidak, semua ucapanmu itu terdorong oleh kebaikan hatimu, Cuko. Aku tahu engkau seorang yang berhati mulia. Akan tetapi aku tidak ingin melihat kelak engkau akan kecewa dan menyesal, bahkan bukan mustahil kelak engkau akan membenci aku dan anak dalam kandunganku ini. Tidak, Cuko, lebih baik aku mati, ah, lebih baik aku mati daripada menjadi istrimu setelah aku begini. Oyang Huila menutupi mukanya dengan kedua tangan dan menahan tangisnya agar tidak bersuara. Hanya pundaknya yang bergoyang-goyang dan dari celah-celah jari tangannya mengalir air mata. Sincu memandang dengan wajah pucat. Perlahan-lahan dia bangkit berdiri, bertindak beberapa langkah menjauh Oyang Hui dan berdiri diam seperti telah berubah menjadi arca. Pandang matanya kosong. Oyang Hui menurunkan kedua tangannya ketika merasa bahwa ia ditinggal seorang dirilah mengusap air matanya sehingga pandangannya tidak kabur dan ketika. Mengangkat muka, ia melihat Sincu berdiri sekitar lima meter dari situ, membelakanginya. Pemuda itu berdiri diam, sama sekali tidak bergerak seperti sebuah arca. Ada perasaan aneh, khawatir dan ngeri, menyelinap di hati gadis itu. Cuko, ia memanggil lirih, biarpun lirih, jarak itu tidak jauh dan pasti terdengar oleh yang dipanggilnya. Akan tetapi pemuda itu tidak bergerak sama sekali. Oyang Hui bangkit perlahanlah merasa kedua kakinya gemetar dan jantungnya berdebar ketika melangkah menghampiri pemuda itu. Cuko, ia memanggil lagi setelah berada dekat di belakang pemuda itu. Sincu tetap diam saja, sama sekali tidak bergerak untuk menengok dan tidak pula menjawab. Oyang Hui sudah berhenti menangis sama sekali. Hilang sudah semua kesedihan karena pada saat itu ingatan dan pikirannya sama sekali tidak ingat akan keadaan dirinya, melainkan dipenuhi kekhawatiran tentang keadaan Sincu yang diam seperti arca dan tidak menjawab setelah dipanggil dua kali. Oyang Hui melangkah ke depan pemuda itu dan memutar tubuhnya, kini berhadapan dengan Sincu, berhadapan dekat sekalilah terbelalak melihat pemuda itu benar-benar seperti telah berubah menjadi arca. Metu itu terbuka akan tetapi tidak ada sinarnya, seperti mata yang dilihat pada mayat ayahnya kemarin. Mulut itu setengah terbuka seperti orang hendak bicara akan tetapi tiada suara. Wajah itu pucat dan garis-garisnya menunjukkan seperti orang yang sedang menderita kesakitan hebat. Oyang Hui menatap wajah itu, matanya terbelalak, dan sekali lagi ia memanggil, kini agak kuat. Kak Sincu namun yang dipanggil tidak menjawab, tidak bergerak, bahkan metu yang kosong menerawang itu sama sekali tidak melirik ke arahnya. Oyang Hui merasa seperti jantungnya ditusuk pedang. Perih dan nyeri sekali, merasa bahwa ialah yang membuat Sincu seperti itu. Kedua kakinya menggigil dan ia tidak mampu bertahan untuk berdiri lagilah menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Sincu, merangkul kedua kaki itu dan menangis terseduh-seduh. Cuko, maafkanlah aku-akulah yang membuat engkau begini, aku berdosa besar, aku telah merusak kebahagiaan hidupmu, menghancurkan hidupmu, UU, HU, HUU. Cuko, bunuh saja aku. Tangisnya mengguguk membuat ia megap-megap, terengah-engah seolah kerongkongannya tersumbat. Air matanya bercucuran seperti mencuci kaki Sincu. Tiba-tiba tubuh Sincu bergerak. Dia seperti tersentak kaget, seperti baru terbangun dari tidur. Kesadarannya kembali. Tadi, kekecewaan dan penyesalan mendatangkan kedukaan hebat yang menghimpit batinnya, membuat dia seperti ditinggalkan sukmanya. Dia menunduk dan melihat OU yang hui menangis sambil merangkul kedua kakinya, mendengar gadis itu berulang kali mengeluarkan ucapan permintaan maaf dan pengakuan dosa, hatinya menjadi terharu sekali. Dia cepat membungkuk, memegang kedua pundak gadis itu dan mengangkatnya untuk berdiri. Huimoi, tidak, Huimoi. Bukan engkau yang harus minta maaf, melainkan akulah yang minta maaf padamu. Akulah yang menyebabkan semua ini, aku yang menghancurkan kebahagiaanmu. Aku tahu bahwa keadaanmu ini adalah karena engkau berkorban untuk menyelamatkan aku. Air, Huimoi, aku ingin menebus dosaku itu, aku ingin membahagiakanmu, aku ingin bertanggung jawab, aku ingin tetap memperisterimu, ingin membela dan melindungimu selama hidupku. Kenapa engkau menolak? Berikanlah kesempatan kepadaku yang telah menjadi penyebab kesengsaraanmu untuk menebus semua itu dan membahagiakanmu, Huimoi. Huimoi, menggeleng kepala dan memandang wajah pemuda itu melalui genangan air matanya. Maafkan aku, Cuko. Akan tetapi aku tidak mungkin dapat menjadi istrimu. Aku akan lebih tersiksa lagi, aku akan selalu merasa kotor, merasa rendah, merasa mencemarimu dengan noda. Tidak, tidak. Biarlah aku saja yang menderita, aku tidak ingin menyeretmu ke dalam kehinaan ini. Huimoi, kalau begitu kehendakmu, aku hanya dapat menghormati pendirianmu itu. Akan tetapi setidaknya, berilah kesempatan padaku untuk melindungi engkau dan anak dalam kandunganmu itu. Kalau engkau tidak suka menjadi istriku, apakah engkau juga menolak untuk menjadi adik angkatku? Aku ingin melindungimu, akan tetapi tanpa ada hubungan antara kita, bagaimana mungkin hal itu kulakukan? Akan tetapi kalau engkau menjadi adikku, dan anakmu menjadi keponakanku, tak seorang pun akan menjelamu, karena sebagai kakakmu aku berhak dan berkewajiban untuk melindungimu. Bagaimana, Huimoi, maukah engkau menjadi adikku? Adikku tersayang? Hati Ouyang Hui merasa amat terharu. Rasa haru, sedih, juga bahagia bercampur menjadi satulah menengadah, menatap wajah pemuda itu dan melihat sinar mata penuh kasih dan kejujuranlah mengangguk sambil menangis. Terima kasih, Cuko, engkau, engkau kakakku. Adikku Hwi Mwayo Wiyang Hui tenggelam ke dalam pelukan sincu. Sincu merangkul, mendekap kepala itu seperti hendak memasukkannya ke dalam dadanya, menyimpannya di dalam agar tidak hilang lagi. Dia mengusap rambut kepala wanita itu dengan jari-jari tangannya yang mengandung getaran kasih sayang. Akan tetapi anggapan bahwa gadis itu adiknya, anggapan yang langsung keluar dari hati sanubarinya, seketika telah mengubah sifat kasih sayangnya. Sekali ini getaran itu bersih dari getaran cinta berahi, menjadi kasih sayang seorang kakak kepada adiknya. Cinta merupakan sesuatu yang amat suci. Hidup tanpa cinta seperti tanah gersang, tidak menumbuhkan apapun. Seperti pohon yang layu, tidak membuahkan apapun. Cinta kasih memperkuat gairah hidup, memberi isi pada kehidupan. Tanpa cinta, kehidupan tidak ada lagi artinya, kosong dan tidak ada gunanya. Kalau ada cinta kasih dalam hati, maka apapun yang kita lakukan pasti baik, pasti benar. Cinta kasih mengalahkan segala macam nafsu godaan setan, menghilangkan kebencian, dengki, iri hati, kemarahan dan dendam. Kalau pohon cinta kasih tumbuh dengan suburnya dalam hati sanubari kita, maka buahnya adalah segala kebaikan. Cinta kasih menumbuhkan perasaan ibarat terhadap sesama manusia, bahkan sesama hidup, menumbuhkan simpati, mendorong keinginan hati untuk menolong, membangun, memperbaiki. Menimbulkan keinginan untuk selalu menyenangkan orang lain, siapapun adanya dia. Cinta kasih memperkuat hati untuk memaafkan, kesalahan orang lain kepada kita, karena itu cinta kasih menumbuhkan kesabaran, keikhlasan untuk berkorban. Cinta kasih memperkecil, bahkan akhirnya meniadakan si aku, tidak mementingkan diri sendiri. Cinta kasih mengusir pengaruh iblis karena kekuasaan Tuhan akan bekerja dalam diri dan sinarnya adalah cinta kasih itu sendiri. Sesuai dengan hukum kemanusiaan, cinta kasih memang bermacam-macam, cinta kasih memang berbeda-beda sifat pelaksanaannya. Cinta kasih antara suami-istri mengandung berahi. Cinta kasih orang tua kepada anak mengandung bimbingan dan perlindungan. Cinta kasih anak terhadap orang tuanya mengandung kebaktian dan ketaatan. Namun pada dasarnya cinta kasih itu selalu didasari perasaan ibadah dan ingin menolong, ingin menyenangkan. Sin Chu adalah seorang pemuda yang sejak kecil bukan saja digembeleng norma-norma kesusilaan dan budi pekerti yang luhaul oleh Bu Beng Xiao Jin. Dia juga manusia lemah yang mudah diperhamba oleh nalsu-nafsunya sendiri, cinta kasihnya terhadap Ouyang Hui murni. Cinta berahi hanya menjadi bagian saja dari cinta kasihnya, bukan menjadi majikan yang mengendalikan. Karena itu, tidak sukar. Bagainya mengubah sifat cinta kasihnya itu dari cinta seorang kekasih dan calon suami kepada calon istrinya, menjadi cinta seorang kakak terhadap adiknya yang bersih dari berahi. Ouyang Hui merasa terharu sekali. Terharu dan bahagialah amat mencinta Sin Chu, ia siap berkorban diri, bahkan berkorban nyawa untuk Sin Chu. Tadinya ia berduka karena keadaan dirinya mengancam ia harus berpisah dari Sin Chu. Akan tetapi kini pemuda itu memberi jalan keluar, mendatangkan harapan baru, memberi kesempatan kepadanya untuk dapat terus berdekatan dengan Sin Chu. Memungkinkan ia untuk terus mencinta dan menyatakan cintanya terhadap pemuda itu. Sebagai adiknya. Sebagai seorang adik pun ia mendapat kesempatan dengan sikap dan perbuatan untuk membahagiakan hati Sin Chu. Ia mencurahkan seluruh perasaannya dan menyalurkannya, melampiaskannya melalui air matanya yang membasai baju dan dada Sin Chu. Pemuda itu merasakan betapa air matu gadis itu membasai dadanya, seperti imbun yang dingin sejuk menyusup ke dalam dadanya dan mendatangkan kesegaran, membangun semangatnya. Ada rasa bahagia yang sukar dilukiskan berkembang dalam hatinya. Sampai lama mereka berada dalam keadaan seperti itu, Sin Chu merasa berbahagia, kuat dan bangga mendekat adik yang dikasihnya dan harus dilindunginya. Sebaliknya, Ouyang Hui merasa begitu aman sentasa berada dalam pelukan Sin Chu yang menjadi kakaknya. Hatinya menjadi tenteram dan rasa bahagia mulai berkembang dalam hatinya yang tadinya hampir layu oleh duka. Akhirnya ia merenggangkan mukanya dan berdiri berhadapan dengan Sin Chu. Mereka saling pandang dan Sin Chu merasa betapa hatinya mekar dalam kebahagiaan ketika dia melihat wajah yang jelita itu kini walaupun masih pucat tampak berseri, matanya bersinar-sinar dan terutama sepasang bibir itu mengembangkan senyum manis. Sepasang metu yang masah basah itu memandang kepadanya bagaikan metu anak kelinci yang tadinya ketakutan kini bertemu induknya. Ouyang Hui menjulurkan kedua tangannya dan memegang kedua tangan Sin Chu. Cuko, terima kasih Sin Chu menggenggam sepasang tangan yang kecil mungil, halus dan lembut itu dan berkata dengan suara menggetar terharu namun mengandung kebahagiaan. Aku berterima kasih karena engka suka menjadi adikku, Hui Moi. Anak dalam kandunganku ini pun bernasib baik sekali, Cuko, menemukan seorang paman yang bijaksana dan berbudiluhur seperti engkau. Ah, sudahlah, Hui Moi. Jangan banyak memujiku. Lebih baik sekarang kita masuk ke rumah. Angin di sini agak besar, aku khawatir engkau akan masuk angin. Mulai saat ini engkau harus menaati kata-kataku, engkau harus menjaga kesehatanmu baik-baik. Sin Chu menggandeng tangan Ouyang Hui dan mengajaknya meninggalkan taman itu. Pada saat itu, dari rumah itu muncul dua orang yang bukan lain adalah Song Bu dan Ouyang Lan. Mereka berdua melihat betapa Sin Chu dan Ouyang Hui bergandeng tangan dan sama sekali tidak kerikuh bertemu mereka, gandengan tangan itu tidak dilepaskan. Muka Ouyang Lan menjadi agak merah dan ia merasa hatinya tertusuk cemburu. Akan tetapi segera ditekannya dengan kesadaran bahwa adiknya itu telah bertunangan dengan Sin Chu dan ia sama sekali tidak boleh mengganggu hubungan antara mereka lah harus mengalah. Cintanya jatuh kepada pria yang salah. Sin Chu amat mencinta Ouyang Hui dan ia tahu akan hal itu. Juga Song Bu merasa tak nyaman hatinya. Lah jatuh cinta kepada Ouyang Hui akan tetapi kenyataannya, Ouyang Hui sudah bertunangan dengan Sin Chu bahkan gadis itu amat mencinta Sin Chu sehinggalah mengorbankan dirinya demi keselamatan Sin Chu. Dia sudah merasa lega dan bersyukur kalau Sin Chu mau mengawini gadis itu sehingga Ouyang Hui akan terbebas dari aib dan dapat hidup berbahagia di samping pria yang dicintanya. Kini melihat mereka bergandeng tangan, dia ikut merasa gembira. Ouyang Hui melepaskan tangan Sin Chu dan menyambut pencinya. Mereka saling berangkulan dan Ouyang Lan merasa heran akan tetapi senang melihat betapa wajah Ouyang Hui tidak tampak sedih lagi, bahkan walaupun masih pucat dan bekas tangis merbuat sepasang metu itu kemerahan, namun wajah itu berseri dan sepasang metu itu bersinar-sinar, bibir itu penuh senyum. Encilan Ouyang Hui menegur. Adik Hui, ketahuilah bahwa semua anak buah Pulau Naga mendesak dan memohon kepada aku dan buku untuk menggantikan ayah memimpin mereka membangun Pulau Naga. Itu bagus sekali, Encilan. Aku sudah memutuskan untuk menyerahkan pimpinan itu kepada kakak Tan Song Bu, biarlah dia yang menggantikan ayah memimpin mereka dan mengangkat serta memperbaiki nama Pulau Naga sebagai tempat tinggal orang-orang gagah. Aku sendiri akan pulang kepada ibuku dan ayah tiriku. Sincu, Paman Xiaoming mengajak kita untuk pergi ke Pulau Ular, mengunjungi kuburan orang tua kita. Wah, itu bagus sekali, Sincu. Aku memang sudah ingin sekali pergi ke sana. Kapan kita berangkat, kata Sincu? Pemuda itu kini juga bersikap priang karena tidak ada lagi sesuatu yang mengganjal hatinya. Ouyang Hui sudah mau menjadi adiknya. Hal ini berarti bahwa dia akan selalu berdekatan dan dapat melindungi gadis itu. Aku ikut, Cuko, kata Ouyang Hui. Tentu saja, aku juga ikut, kata Ouyang Lan. Mari kita pergi berempat, kernaksudku, berlima dengan Paman Xiaoming. Perau dan bekal sudah dipersiapkan dan Paman Xiaoming sudah menunggu di pantai. Mereka lalu pergi ke pantai dan tak lama kemudian mereka sudah berlayar mempergunakan dua buah perau, yaitu bersama Xiaoming berkunjung ke Pulau Naga, dan sebuah perahu lebih kecil milik Pulau Naga. Perahu besar itu nanti setelah mereka mengunjungi Pulau Ular, akan dipergunakan oleh Xiaoming untuk kembali ke daratan bersama Sincu, Ouyang Hui dan Ouyang Lan. Sedangkan perahu kecil akan dibawa Song Bu kembali ke Pulau Naga karena dia sudah ditunjuk oleh Ouyang Lan dan para anggautap Pulau Naga untuk menggantikan Ouyang Li memimpin Pulau Naga. Dua perahu itu beriringan menuju ke Pulau Ular yang tidak begitu jauh letaknya dari Pulau Naga. Dengan hati yang amat terharu, Sincu berlutut di depan gundukan tanah di mana ada batu nisannya yang terukir kata-kata makam Wang Chin dan Isteri. Sincu juga berlutut di depan gundukan tanah yang batu nisannya tertulis makam Tan Hock dan Isteri. Keduanya bersembahyang dan mencoba untuk membayangkan wajah ayah ibu mereka. Namun mereka hanya dapat mengingat samar-samar saja. Ouyang Hui dan Ouyang Lan juga ikut bersembahyang memberi hormat kepada makam dua pasang suami istri itu. Mereka berempat, dibantu Xiao Ming, lalu membersihkan dua makam sederhana itu. Sampai beberapa lamanya mereka duduk tepukur di depan kedua makam itu. Matahari telah naik tinggi dan akhirnya Xiao Ming bangkit berdiri dan berkata kepada mereka. Kukira sudah tiba saatnya bagiku untuk kembali ke daratan. Mari, siapa yang jadi ikut bersamaku ke daratan besar Sincu bangkit berdiri dan di atas senyur kepada Ouyang Hui. Marilah Hui Moi, kita berangkat. Ouyang Hui juga bangkit dan ia menoleh kepada Ouyang Lan. Mari Encilan. Bukankah engkau juga hendak kembali kepada ibu Kim dan ayah tirimu di pet insan. Ouyang Lan dan Song Bu juga bangkit berdiri Ouyang Lan menoleh dan memandang kepada Song Bu. Buko, aku pergi. Kuharap engkau akan dapat membimbing para anak buah dengan baik dan dapat membangun Pulau Naga sehingga nama Pulau Naga kita menjadi harum dan terpuji. Akan tetapi, sesungguhnya aku amat membutuhkan bantuanmu, Lan Moi. Bantulah aku untuk mulai mempersiapkan bimbingan dan pembangunan itu. Kelak aku akan mengantar engkau ke pet insan, kata Song Bu dan dalam pandang matu dan suaranya terkandung permohonan dan harapan besar. Ouyang Lan tampak meragu dan ia menoleh dan memandang kepada Ouyang Hui dan Sincu. Akan tetapi aku, aku ingin hadir dan ikut dalam kesibukan persiapan pesta perayaan pernikahan adik Ouyang Hui dan kakak Wang Sincu. Ah, encilan. Aku dan Cuko tidak akan menikah, kata Ouyang Hui. Ouyang Lan terkejut, demikian pula Song Bu mendengar ucapan itu. Mereka memandang kepada Ouyang Hui dan Sincu dan sepasang orang muda itu sama sekali tidak tampak bersedih. Sebaliknya, mereka berdua tersenyum dan wajah mereka berseri. Ehaha, adik Kui, bukankah kalian saling mencinta? Kalian tampak begitu mesra. Tentu saja kami saling mencinta, encilan. Akan tetapi kami tidak akan menikah. Sincu, bagaimana ini? Apakah engkau hendak mengingkari janjimu Song Bu berkata dengan suara keras dan alisnya berkerut, matanya mencorong memandang kepada Sincu. Sincu, tenanglah. Aku sama sekali tidak hendak mengingkari janji. Aku tetap akan membela dan melindungi Hui-Mui selama hidupku, kata Sincu sambil menggandeng tangan Ouyang Hui. Akan tetapi apa artinya ini? Kalian tidak akan menikah dan... Maaf, Kak Song Bu. Urusanku dengan Cuko adalah urusan kami berdua pribadi. Engkau sama sekali tidak berhak mencampuri. Marilah, encilan. Kita berangkat Ouyang Hui menarik tangan Sincu untuk menyusul Xiaoming yang sudah masuk ke dalam perahunya. Ouyang Lan menggeleng kepala setelah ia termenung sebentar. Tidak, Hui-Mui. Pergilah engkau dulu bersama Cuko. Aku akan tinggal di sini dulu membantu Buko membuat persiapan untuk mengatur Pulau Naga. Kalau begitu, selamat tinggal dan sampai berjumpa kembali. Lanci dan Buko kata Ouyang Hui dan bersama Sincu lalu memasuki perahu itu. Selamat jalan. Hui-Mui dan Cuko. Jagalah diri kalian baik-baik kata Ouyang Lan. Perahu meluncur, layar dikembangkan dan perahu itu makin ke tengah. Sincu dan Ouyang Hui berdiri melambaikan tangan, dibalas oleh Ouyang Lan dan Sincu yang berdiri memandang mereka sampai perahu itu tampak kecil dan orang-orang yang berada di perahu itu tidak tampak lagi. Mereka berdua masih berdiri memandang ke laut. Perahu yang membawa pergi Ouyang Hui dan Sincu itu sudah jauh sekali, hanya merupakan titik hitam. Tak lama kemudian terdengar Song Bu berkata lirih, masih memandang ke laut dan tidak menengok kepada Ouyang Lan. Lan Moi, engkau mencinta Sincu Hening sejenak. Ouyang Lan tidak menjawab dan ketika Song Bu melirik kepadanya, pemuda itu hanya melihat gadis itu mengangguk perlahan. Dan engkau tentu mencintai Hui Moi, bukan, Buko balas tanya gadis itu. Juga Song Bu tidak menjawab, akan tetapi ketika Ouyang Lan mengerling kepadanya, gadis itu melihat dia mengangguk. Akan tetapi mereka berdua saling mencinta, kita tidak dapat dan tidak boleh mengganggu mereka. Lan Moi, kini mereka sudah pergi dan yang tinggal di sini hanya kita berdua, Hening lagi sampai lama. Ya, engkau benar. Mereka sudah pergi dan yang tinggal di sini hanya kita berdua, gadis itu mengulang lirih. Kalau begitu kita pulang, Lan Moi, pulang Ouyang Lan mengulang tertegun heran. Ya, pulang ke Pulau Naga. Bukankah Pulau Naga sekarang menjadi tinggal kita berdua, untuk sementara atau tempat? Mungkin, mudah-mudahan, untuk selamanya sesaat kemudian Ouyang Lan mengganggu. Ya, mudah-mudahan. Mari kita pulang, Buko, keduanya lalu memasuki perahu kecil mereka dan tak lama kemudian mereka berdua mendayung perahu itu menuju ke Pulau Naga. Kegagalan cinta mereka bahkan membuat benih cinta kasih yang memang pernah membuat mereka saling tertarik pada pertemuan pertama, kini mungkin tumbuh subur. Mereka saling merasa ibadah dan ingin saling menghibur dan saling membahagiakan. Sementara itu, menurut catatan dalam sejarah, Li Ucin yang jatuh dan ditangkap dalam tahun 1510 itu diadili dan dihukum mati dengan tuduhan mengkhianati dan memerontak terhadap kerajaan. Harta bendanya disita dan setelah harta bendanya dihitung, Kaisar sendiri sampai menggeleng-geleng kepala karena heran melihat betapa Taekam Li Ucin telah berhasil mengumpulkan kekayaan yang luar biasa besar. Jumlahnya, setelah dihitung, ditemukan harta bendali Ucin sebagai berikut. Uang emas dan perak sebanyak 251 juta cil lebih. 12 kg batu-batu intan berlian, 2 perangkat pakaian dari emas murni, 500 piring emas, 3.000 cincin. Dan perhiasan emas, 4.060 buah sabuk bertabur batu mulia. Istananya di Peking dikabarkan lebih mewah daripada istana Kaisar Chengteg sendiri. Yang terakhir ini mungkin agak dilebih-lebihkan. Namun harus diakui bahwa kekayaan yang berhasil dikumpulkan Li Ucin itu luar biasa besarnya. Tidak mengherankan apabila hampir seluruh manusia di dunia ini, di negara manapun juga, orang-orang saling memperebutkan kekuasaan. Saling memperebutkan kedudukan. Bahkan saling bunuh, perang, semua itu untuk memperebutkan kedudukan. Bukan kedudukan itu sendiri yang diperebutkan, melainkan karena kedudukan mendatangkan kekuasaan dan kekuasaan mendatangkan apa saja yang diinginkannya dengan mudah. Dengan kekuasaan orang dapat mengumpulkan harta kekayaan, mendapatkan apa saja yang diinginkannya, dapat memenuhi dorongan semua nafsunya. Pendeknya, segala macam kesenangan akan dapat diraihnya melalui kekuasaan yang didapatkan dari kedudukannya. Ya, kesenangan itulah yang diperebutkan manusia, dimanapun juga dan jalan paling mudah untuk mendapatkan kesenangan adalah kalau dia memiliki kekuasaan, kedudukan tinggi. Karena itu, dunia ini akan menjadi suatu tempat yang indah, aman dan sejahtera bagi semua manusia kalau negara-negaranya memiliki pemimpin. Pemimpin yang benar-benar bersih dan jujur, yang sama sekali tidak ingin mempergunakan kekuasaannya untuk mengumpulkan harta kekayaan, tidak ingin mempergunakan kedudukannya untuk mengejar dan mengumbar kesenangan, baik bagi dirinya pribadi maupun bagi sanak keluarganya. Mudah-mudahan kita semua masih akan mengalami keadaan dunia seperti itu. Sampai di sini pengarang mengakhiri kisah ini dengan harapan semoga ada manfaatnya bagi para pembaca. Sampai jumpa di lain kisah. Lereng Lawu, Medio November 1989. Tamat.